Halo guys, apa kabar kalian semua? It's me, Odis. Welcome back to my YouTube channel. Semoga kalian yang ada di rumah baik-baik aja. Jadi seperti ada di judul, hari ini aku bakal haul outfit warna merah yang aku beli dari Shopee. Harganya cukup teriangkau, mulai harga Rp29.000 aja. Dan barang yang aku beli macam-macam, ada jaket, ada kemeja, dan juga ada kaos. Dan seperti biasanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari aku. Nah, buat kalian yang salah fokus sama baju yang aku pakai, ini aku pakai baju tema traveling. Dan aku udah buat video haul dan reviewnya. Buat kalian yang belum nonton, aku bakal kasih link-nya di pojok kanan atas video ini atau di akhir video. Sebelum kita lanjut reviewnya, sebenernya video ini bakal tayang ketika bulan Agustusan kemarin. Cuman, di bulan Agustus itu aku traveling ke Bali. Dan buat kalian yang penasaran kira-kira vlog aku ke Bali kayak gimana, kalian bisa subscribe channel ini dan nyalain loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke guys, jadi untuk haul kali ini aku beli dari satu toko yang sama, yaitu namanya Kemeja Grossir 93. Yang mana toko ini basicnya ada di Jakarta Barat dan khusus ngejual baju-baju cowok atau outfit cowok. Untuk yang pertama ini aku beli kemeja formal warna merah. Dan disini bisa dibilang untuk ukurannya itu ukuran yang slim fit. Aku ambil yang ukuran M. Ini harganya 52 ribu rupiah. Dan untuk materialnya mereka pakai material katun. Untuk bahannya itu agak melar. Kalau misalkan berat badan kalian itu sekitar 70-72 dan kalian ambil yang ukuran M. Itu kalian pakai baju ini bakal pas banget, slim fit banget sama badan kalian. Kalau gak salah di toko ini mereka ngejual sampai ukuran 4x XL atau 5x XL. Jadi buat kalian yang lagi nyari kemeja formal yang oversize ukuran 5x XL, 6x XL. Kalian bisa langsung cek aja ke toko ini. Aku bakal kasih linknya di deskripsi box. Nah untuk cuttingannya bisa dibilang dengan harga 52 ribu itu standar. Ada sisa-sisa benang yang belum dipotong dan belum diambil. Cuman untuk jahitannya overall semuanya itu beneran yang bagus dan kuat banget. Dengan tinggiku yang 178, lengannya itu cukup panjang. Beneran yang pas banget di pergelangan tangan. Cuman kalau misalkan kalian suka pakai kemeja formal yang lebih sopan dan lebih kece. Itu aku saranin kalian lengannya itu dilipet 2x. Jadi untuk slim fitnya itu beneran slim fit yang nyaman banget. Gak terlalu yang kekecilan. Dan ketika dipakai itu bisa dibilang bisa ngebentuk badan. Harga 52 ribu itu ada kelebihan kekurangan. Dan untuk kekurangannya menurutku ini bahannya agak tipis. Cuman untuk kelebihannya untuk cuttingannya itu beneran yang bagus banget guys. Menurutku kalau misalkan ini harganya sekitar 35 ribu sampai 40 ribu itu bakal lebih worth it banget. Daripada mereka jual harga 50 ribuan. Cuman bahannya itu tipis dan agak apa ya. Ada sisa-sisa benang yang belum dipotong. Katunnya ini jenis katun yang nyerep keringet. Dipakai itu gak gerah sama sekali karena dia gak terlalu tebel. Cuman kalau misalkan kalian keringetan itu pasti bakal langsung jeplak, langsung kelihatan. Kalau misalkan kalian itu lagi basah. Detailnya aku cukup senang dengan kemeja ini. Karena dia modelnya itu di bagian depan kantongnya itu gak yang polos kayak gitu. Jadi ada detailnya kayak gini. Dan ini beneran yang bisa dibilang menurutku bagus sih. Kalau misalkan dipakai buat ke kantor itu gak terlalu yang kemeja polos biasa. Yang aku suka juga di bagian kanan kiri, di bagian bahunya itu ada kayak detailnya kayak gini juga. Jadi gak yang bener-bener polos. Ada kayak aksen-aksen garisnya kayak gini. Sama kayak sapu bagian depannya. Selanjut untuk outfit yang kedua itu aku ambil kemeja juga. Cuman bedanya kalau yang ini itu aku ambil kemeja yang lengan pendek. Untuk harganya ini sama Rp52.000. Aku ambil ukuran M-nya juga. Bahannya itu persis banget dan sama banget dengan kemeja yang pertama. Yang beda bagian lengannya aja. Ukuran M-nya itu beneran yang aku suka banget, seneng banget. Beneran yang slim fit, bikin dada dan bikin lengan itu agak bentuk. Dan yang aku suka di bagian lengannya, dia itu gak yang terlalu ngangkat. Jadi beneran yang pas banget di lenganku. Depannya itu ada kantongnya dua, di bagian kanan dan kiri. Dan untuk kantongnya itu bukan kantong yang tempelan. Jadi beneran yang bisa buat ngantongin uang cash atau card holder. Detailnya kurang lebih hampir sama dengan baju yang pertama. Cuma kalau yang ini di bagian bahu-nya itu gak ada aksen garisnya di bagian kanan dan kiri. Jadi polos. Katingannya bisa dibilang lumayan rapi. Dan jahitannya kuat. Cuma ada beberapa sisa-sisa benang aja yang belum diambil. Overall, di luar itu menurutku ini bagus banget. Kalau misalkan kalian pakai buat acara formal. Atau kalian pakai buat hangout. Itu beneran yang bagus banget. Apalagi ini ukurannya slim fit. Cuma aja itu tadi guys. Karena ini bahannya bahan katun yang gak terlalu tebel. Saranku buat kalian yang suka keringetan kayak aku. Gampang gerah. Itu kalian pakai baju daleman. Biar nanti kalau misalkan kalian keringetan itu gak langsung ngecap. Atau ngeplek di bagian bajunya. Walaupun ini harganya agak pricey. Dengan harga Rp 52.000. Aku cukup puas. Cukup suka. Karena ini slim fit banget. Kalau misalkan dipakai itu beneran di badan itu kelihatan bagus banget kayak gitu guys. Buat kalian yang mau beli. Aku bakal kasih linknya di deskripsi box. Kalian bisa langsung check out aja di Shopee. Daripada kehabisan. Buat kalian yang berat badannya itu. Biasanya Rp 88.500. Di toko ini mereka ngejual sampai ukuran 5x XL atau 6x XL. Kalian bisa request yang ukuran jumu. Lanjut untuk outfit yang ketiga. Itu ada sweatshirt atau kaos lengan panjang. Jadi untuk kaos lengan panjangnya ini harganya Rp 29.500. Di depannya itu ada sablonannya. Ada tulisan impostor. Sablonannya bisa dibilang gak terlalu bagus. Jadi standar aja dengan harga Rp 29.000. Cuman yang aku suka dengan harga Rp 29.000 itu. Ini menurutku bahannya itu beneran yang alus banget. Dan disini untuk cuttingannya. Jahitannya itu lumayan bagus. Walaupun ada sisa-sisa benang. Atau jahitan yang kayak masih ada sisa gitu. Dan belum diperapiin. Jadi untuk ukurannya mereka itu pakai yang all size. Fit to L. Nah buat kalian yang berat badannya sekitar Rp 73.000 maksimal. Kalian ambil sweatshirt ini. Itu masih kelihatan yang panjang banget guys. Jadi untuk lengannya itu bisa dibilang beneran yang pas di bagian pergelangan tangan. Nutupin bagian pergelangan tangan. Kesimpulannya untuk outfit yang ketiga ini cukup worth it. Karena disini beneran yang kerahnya itu juga rapi banget. Di bagian lengannya ujungnya itu juga rapi banget. Di bagian bawahnya itu juga rapi banget. Dan disini kainnya beneran yang alus. Dan gak terlalu tipis. Even kalian gak pakai baju daleman. Itu gak bakal kelihatan ngecap guys. Oke guys selanjut. Sayang banget ini udah barang yang terakhir. Nah untuk barang yang terakhir dari toko ini aku ambil yang hoodie. Jadi hoodie-nya ini harganya coba aku cek. Rp 49.500. Dan disini mereka ukurannya all size V2L. Untuk materialnya itu mereka pakai fleece. Berdadanya 102 cm. Panjangnya 68 cm. Untuk ukuran all size-nya itu lumayan gede. Ketika aku pakai itu beneran yang di bagian lengannya itu nutupin pergelangan tangan. Dan yang aku suka di bagian hoodie-nya itu beneran yang gede banget guys. Jadi kalau misalkan ini kalian tutupin di bagian kepala. Itu beneran yang nge-cover kepala kalian. Bahannya ini fleece-nya beneran yang alus banget guys. Dan disini untuk katongnya itu beneran yang gede. Bukan yang cuman ecek-ecek aja. Aku recommended banget kalian beli hoodie di toko ini. Kalau misalkan kalian lagi nyari hoodie yang oversize. Buat kalian cewek-cewek, cowok-cowok. Yang berat badannya itu maksimal 75 kg. Kalian ambil yang jaket ini dengan harga Rp 49.000. Itu parah. Keren banget guys. Jahitannya itu beneran yang rapi banget dan kuat. Cuman ada sisa-sisa benang aja yang belum dirapiin. Kalau kalian pake sehari-hari. Atau kalian pake buat hangout sama temen. Itu gak keliatan kalau misalkan ini harganya cuman Rp 49.500. Nah untuk talinya itu beneran yang rapi banget guys. Jadi bukan tali yang biasa. Even di bagian lubangnya itu juga yang rapi banget guys. Yang aku suka juga di bagian bawahnya. Itu beneran yang pas banget guys. Jadi gak yang kedodoran. Buat jongkok itu belakang kalian. Underwear kalian itu gak bakal keliatan. Dan kalau misalkan kalian pake hoodie ini. Apalagi buat kalian cewek-cewek. Hoodie ini bener-bener bakal aman banget. Oke mungkin segitu aja reviewnya. Aku gak tau mau ngomong apa lagi. Sebelum closing videonya. Aku mau tekankan ke kalian. Kalau misalkan kalian nyari channel. Yang banyak review. Barang-barang yang harganya terjangkau. Tapi kualitasnya bagus. Kalian bisa subscribe channel ini. Karena setiap minggunya aku bakal usaha buat upload video. Segitu aja video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa buat like videonya. Comment di bawah. Share ke temen-temen kalian semua. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini. Biar channel ini semakin berkembang. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax